Nama sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman media sudah memenuhi undangan dari SSC untuk rilis kali ini Bukan SSC rasanya ya, ketika rilisnya tidak mengangkat suatu tajuk Ya ini tajuknya adalah Palakan Surabaya Geliat Elektoral Menuju 2024 seri kedua Mengapa seri kedua? Karena di sebelumnya kita juga mengangkat tajuk Palakan Surabaya sama Dan sekarang ini adalah seri kedua, harapannya akan ada lagi seri-seri berikutnya Seri ke-10, seri ke-100, hingga seri ke-1000 juga mungkin nanti Ini mohon doanya dari teman-teman media, nanti tetap akan kita undang secara terus-menerus Baik, kita masuk pada materi yaitu dinamika perilaku pemilih kota Surabaya menuju pemilu 2024 Ini adalah seluruh calon pemilih atau seluruh penduduk di Surabaya yang minimal 17 tahun Atau memiliki hak pilih dan atau belum 17 tahun namun sudah menikah dan pernah menikah Dan bukan TNT for reactive tentunya Terus kemudian jumlah sampel, ini adalah 1.200 responden Diperoleh melalui teknik mencuplikan secara Certified Multi-Stage Random Sampling Lalu margin of errornya sendiri adalah Plus minus 2,83% Pada tingkat percayaan sebesar 95% Lalu pengumpulan data ini di PDI dengan 45,5% Baru ada Demokrat, Gerindra, PKB dan partai lainnya Atribut partai yang paling banyak dilihat di luar rumah Parga Surabaya ini lagi-lagi PDI dengan perolehan 59,7% Kita lagi dengan alasan atau pertimbangan memilih partai Jadi warga Surabaya menyebutkan program yang ditawarkan oleh partai inilah yang Sebagai pertimbangan untuk memilih partai Yaitu sebanyak 40,5% Juga disini Erick Thohir 3,9% Dibuan Kambil, AHI, Makhbut MD, Kofifa Erlangga Hatanto, Sandiaga Uno yang hanya 0,8% Disini Dari sini perolehannya 60% Dibandingkan dengan Prabowo Sipianto yang hanya 25,3% Anis Baswedan justru hanya 13,1% Bahkan ketika suara Anis dan Prabowo Bila digabungkan Ini tidak bisa mengalahkan suara Ganjar Pranowo yang 60% Dari sini Ada gambaran mungkin Kota Surabaya menjadi cucutannya Pak Ganjar ketika mendekati bilpres nanti Kemudian elektabilitas pilihan wartong presidisme hari ini Yang dulu pernah jadi wali kota Surabaya 19,8% Justru nama Erick Thohyadi Wali kota Surabaya ini Namanya muncul di tengah-tengah elektabilitas pilihan gubernur jatim Sebanyak 18,4% Mengalahkan Emil Gadda Yang hanya 11,3% Lalu bagaimana elektabilitas pilihan calon wakil gubernur jatim Ini memang nampaknya Emil Gadda Memujani elektabilitas pilihan cawaguk di jatim Yaitu sebanyak 34,4% Namun masih dibayangi Dibayangi oleh Erick Thohyadi Lagi-lagi dia muncul lagi 17,1% Baru ada Tri Risma hari ini 11,5% Dibayangi oleh Erick Thohyadi Dibayangi oleh Erick Thohyadi